Hai sahabat Mardani, jumpa lagi di my channel. Sahabat Mardani, kali ini aku mau bercerita, aku mau ditemenin asistennya Nesmi nih, yang namanya Rena. Hai Rena. Hai juga Bang Dhani. Rena, kamu mau temenin aku nggak? Kita bercerita tentang Nesmi, apa aja yang ada di fitur Nesmi. Siap Bang Dhani, tapi aku malu nih nggak usah tampilin wajah ya Bang. Oke Rena, kalau gitu aku mau tanya seputar Nesmi nih. Kamu bisa jawab kan? Bantu aku untuk menjelaskan ke para Nesmi yang baru gabung. Siap Bang Dhani, Rena hadir di sini. Nah kali ini aku mau bertanya seputar fitur Nesmi. Sebenarnya sih aku udah hafal luar kepala ya Rena. Tapi aku ingin kita berdialog antara aku dan kamu buat menjelaskan apa sih fitur Nesmi. Siap Bang Dhani. Nah yang pertama nih Rena, kamu jawab ya. Apakah di Nesmi bisa chatting seperti media sosial lainnya? Kamu bisa chatting dengan temanmu di aplikasi dan juga berbagi stiker lucu. Kamu tidak perlu mempunyai kontak temanmu terlebih dahulu untuk chatting. Tapi untuk lebih mudah, pastikan kamu telah memiliki nomor handphone temanmu agar mudah dicari untuk chatting. Oh begitu ya Rena, mantep juga penjelasan kamu. Terus bagaimana cara kita itu untuk posting stories, Rena? Kamu bisa posting foto, video, dan quotes dengan cara klik tanda plus berwarna kuning yang berada di tengah bawah dari aplikasi. Dengan posting stories, kamu bisa mendapatkan saldo dari true like yang berhasil kamu kumpulkan dari para true fansmu. Oh begitu. Paham Bang Dhani. Kagak. Gak paham. Oh neng. Nah aku mau tanya sekarang Rena. Di Nesmi itu ada yang namanya fitur true like ya? Ngomong-ngomong true like itu apa sih Rena? True like adalah wujud apresiasi nyata terhadap konten para pengguna. Kamu bisa memberikan true like dengan cara Tab gambar hati yang berada di kanan bawah dari postingan story pengguna lain. Oh begono toh. Paham Bang Dhani. Ya lumayan lah. Terus kalau true fans itu apa sih Rena? Setiap pengguna yang mengikuti akun kamu adalah para true fansmu. Oh sama juga dengan follower ya? Benar Bang Dhani. Di sini kita menyebutnya true fans. Terus kalau referang itu apa? Dengan menjadi referang maka kamu akan mendapatkan komisi dari partner kamu jika partner kamu melakukan transaksi pembelian pulsa paket data atau token PLN. Oh begitu? Iya Bang. Terus cara kita mencari partner? Bagaimana caranya Rena? Ajak teman kamu untuk menjadi partner kamu atau bagikan link di sosial media lain. Link bisa kamu peroleh dari halaman profil. Klik foto profil di pojok kiri atas. Kemudian pilih link. Oke Rena. Tapi coba dong kasih lihat gambar visualnya biar teman-teman Nesmi yang baru bisa melihat dengan jelas caranya seperti apa. Yang pertama-tama kamu buka ya, Nesmi, nya. Terus kamu lihat tuh, profil pengguna paling pojok sebelah kiri paling atas. Ada gambar foto profil, kamu klik tuh foto profilnya. Terus di situ kamu lihat bagikan tautan, kamu klik aja bagikan tautan. Di sini ada link bagikan pengikut. Link bagikan pengikut ini untuk true fans atau follower kamu. Nah, untuk mencari link partner kamu pilih yang bawah nih, kamu tinggal klik aja link tautan partner. Nah, di sini kamu nanti mau kemana? Apakah di salin atau ke WhatsApp? Atau kamu bagikan ke berbagai media sosial kamu? Misalnya aku kasih contoh. Kirim ke WhatsApp, pilih salah satu target, yang kamu ingin kirim link undangan tautan partner. Seperti ini bentuk undangan link tautan partnernya. Kamu klik aja untuk mengirim. Nah, seperti ini gambar visualnya. Apakah Bang Dhani paham? Oh, begitu ya caranya. Paham, Lena. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa membeli PPOB di Nesmi? Kamu bisa beli pulsa atau paket data mulai dari harga Rp 5.000 ke seluruh operator Indonesia. Kamu juga bisa membeli topen PLN. Kalau cara membeli pulsa, gimana, Lena, caranya? Contohin ya ke nomor aku ya. Bojangnya aja, masalah ya, banyak. Modus nih Bang Dhani. Liatin caranya ya. Aku kasih contoh ke nomer HP Bang Dhani. Masuk ke menu utama. Di situ ada menu pulsa. Kamu klik tuh menu pulsa. Bila kamu ingin membeli pulsa. Nah, di situ masukkan nomer handphone. Bila nomer pribadi udah tertulis otomatis. Bila untuk orang lain, kamu bisa masukkan nomer HPnya di sini. Kamu bisa pilih pulsa, atau paket data karena mau beli pulsa. Kamu tinggal pilih pulsa. Pilih nominal. Aku isiin buat Bang Dhani pulsa yang Rp 5.000 aja. Biar aku gak tekor banyak. Lalu cari pocar bila kamu punya pocar. Di sini Bang Dhani punya pocar Rp 20.000. Karena isi pulsanya Rp 5.000. Pocar ini tidak berlaku. Nah, tinggal masukkan pin. Pinnya jangan sampai orang lain tahu ya Bang Dhani. Nanti saldo Bang Dhani akan berkurang secara otomatis. Sesuai pembelian. Dan pulsa akan otomatis terisi ke nomer HP tujuan. Terus kalau kita membeli token, bisa juga. Jangan-jangan gimana? Kasih tahu dong, Lena. Sama seperti pembelian pulsa yang tadi. Bang Dhani masuk ke menu utama. Lalu klik token PLN. Masukkan ID pelanggan. Dengan cara mengetik di sini atau dengan cara copy paste. Pilih nominal. Misalnya pilih yang Rp 100.000. Pilih pocar. Nah, di sini pocar Bang Dhani habis masa berlakunya. Jadi gak bisa dapat pocar. Nah, tinggal masukkan pin. Pinnya jangan sampai orang lain tahu ya Bang Dhani. Tunggu sedang memproses. Dan ini berhasil. Oke, terus bagaimana kalau bila token atau pulsanya gak masuk? Pulsa dan token yang dibeli akan sukses dalam waktu maksimal 30 menit. Kami memberikan garansi saldo kembali jika dalam 30 menit pulsa belum juga sukses masuk ke nomer tujuan. Apabila saldo tidak juga kembali silahkan email ke support. Netsme. Netsme. Apakah kita bisa mengisi saldo e-money, Rena? Kamu bisa isi saldo e-money dari aplikasi. Dengan pilihan e-money yang tersedia untuk saat ini adalah link aja, olpo, gopay, dan dana. Terus, cara mengisi saldonya seperti apa? Seperti biasa, masuk ke menu utama aplikasi. Pilih menu e-money. Kamu tinggal klik aja tuh e-money-nya. Bang Dhani tinggal masukkan nomer e-money di sini. Lalu pilih e-money. Di sini tersedia link aja. OVO, gopay, dan dana. Misalnya mau isi OVO, tinggal klik OVO. Jangan lupa pilih nominal. Misalnya 100 ribu rupiah. Tinggal klik 100 ribu rupiah. Lalu klik berikutnya. Yang paling kanan, paling pojok, paling atas. Yang paling tep mantap, gratis biaya admin kalau yakin sudah benar, klik beli di bagian bawah. Lalu masukkan pin. Pinnya aku tutup ya Bang Dhani. Dan transaksi pun berhasil. Lalu bagaimana caranya bila pengisian saldo e-money-nya pending? Jika pengisian saldo e-money kamu pending, atau menunggu proses penyelesaian transaksi, silahkan hubungi ke layanan pengguna melalui email. Oke, oke, oke. Terus bagaimana kalau kita mau melakukan pembayaran dengan PRIS, Rena? Seperti biasa Bang Dhani masuk ke menu utama. Di sana ada kamera pay dengan tulisan bayar. Bang Dhani tinggal klik aja. Nah di sini bila gambar PRIS yang Bang Dhani mau scan tersimpan di galeri handphone. Nah Bang Dhani tinggal cari. Di mana gambar yang ada kode PRIS Bang Dhani simpan. Contohnya seperti ini. Karya muda Tyler ini kode PRIS milik Bang Dhani. Bang Dhani tinggal klik. Pastikan namanya sudah benar. Seperti ini karya muda Tyler. Minimal seribu rupiah. Atau kalau Bang Dhani mau bayar langsung pakai kamera pay. Karena Bang Dhani mau bayar di tokonya langsung. Transaksinya. Yang ini kita batalin dulu ya. Nah Bang Dhani bisa mengarahkan langsung kamera paynya. Ke QRIS milik toko. Pastikan nama tokonya sudah benar. Bang Dhani bisa bayar minimal seribu rupiah. Bila dipastikan sudah benar. Bang Dhani tinggal bayar. Dan memasukkan pin. Pinnya aku tutup ya pakai foto Bang Dhani yang tampan. Dan transaksi pun berhasil. Oh begitu. Terus apakah kesesaman Nesmi yang bisa melakukan pengiriman saldo? Dan kalau bisa caranya seperti apa ya Rena? Seperti biasa Bang Dhani masuk ke menu utama. Pilih menu obrolan. Yang berada di paling bawah. Setelah menklik. Bang Dhani bisa pilih target ke siapa? Bang Dhani mau berbagi saldo dengan siapa? Nanti di pojok atas. Di samping foto profil target. Ada logo rupiah di klik aja. Bang Dhani bisa kirim saldo antar pengguna dimulai 1 rupiah atau sesuka hati Bang Dhani. Oke oke aku paham. Terus apa sih yang dinamakan permainan kotak kejutan itu? Pilih secara acak kotak keberuntunganmu. Nominal reward yang bisa didapatkan adalah 1 rupiah. 5 rupiah, 10 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, hingga jackpot 1 juta rupiah. Awas Zong dan Losetikets. Bila mendapat Zong, maka user tidak mendapatkan apa-apa. Bila user mendapat losetikets, maka semua sisa tiket user akan hilang. Setiap harinya kamu akan mendapatkan 5 tiket gratis untuk bermain. Oke oke aku paham. Terus kalau permainan true quiz itu seperti apa ya Nen? Ikuti quiz yang diadakan oleh para pengguna. Dan dapatkan hadiah berupa saldo jika berhasil menjawab benar. Untuk memilih jawaban true quiz kamu membutuhkan tiket. Jadi pastikan tiketmu tersedia. Oh begono. Harus pakai tiket ya? Iya Bang Dhani. Kalau top sultan itu apa ya? Setiap pengguna yang sering memberikan true like kepada para pengguna lain akan masuk ke jajaran top sultan. Terus kalau top rekomendasi itu apa ya? Dan bagaimana cara untuk masuk ke dalam top rekomendasi? Setiap user yang rajin posting konten menarik dan orisinal akan masuk ke dalam recommended. User akan dipilih setiap harinya secara bergantian. Oh seperti itu. Jadi aku paham deh. Sekarang pertanyaannya udah habis. Jadi aku kalah deh sama kamu. Aku mengakui kalau Rena serba tahu. Jadi cukup sampai disini. Lain waktu aku mau memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi sama kamu ya. Siap Bang Dhani. Rena siap membantu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Bye.